Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang prosesnya untuk merepus Ini kan batu kumbung dan ini spandek Tekniknya supaya nanti gak bocor Pasangnya harus di depan sini Nanti kalau sudah di atas spandeknya Kalau berdiri kan 14, ini kan bubuk Ini dipasang dengan bubuk atau keadaan miring Nah, ini lebarnya kan 8, 9, 9 Jadi spandek ini tutupnya sama ini 10 cm Hampir 10 cm, jadi gak mungkin Kalau bukan bocor itu gak mungkin guys Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys dan jangan lakukan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial, mau dari pasang keramik Mau buat pintu, mau ngedak atau mau Segalanya ada di sini guys Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wajibkan untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys Sekarang prosesnya untuk Ini ya guys Ini ya guys Kalau namanya di versi saya itu merpus ya guys Nah, ini kan Batu kumbung Dan ini sepandek ya guys Jadi tekniknya Supaya nanti gak bocor Nah Pasangnya harus di Harus di depan sini ya guys Nah, di depan sini Nah, nanti kalau sudah di atas Sepandeknya Untuk pasangnya Nah, itu batanya di Hubung ya pasti Pasang ke jebelat Jadi Masuknya lebih lebar ya Jadi Gak mungkin bocor nanti Nah Kalau tekniknya seperti ini Dia gak bakalan bocor Dan dia bakalan Kuat banget Nah Oke sobat Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Dan Disinggit terus ya guys Nah Kalau tekniknya seperti ini Dijamin guys Gak bakalan bocor Nanti di plaster dan THC Hasilnya Mantap Oke guys Pemasangan spandek Hampir selesai guys Nah Hampir selesai guys Hasilnya rapi banget guys Itu kalau pakai spandek Ketebalannya 0,4 ya guys Nah Itu hasilnya pasti rapi Kalau pakai 0,25 itu Biasanya Jeleknya itu karena terlalu tipis ya guys Jadi Kadang di Muatin aja Bisa Bisa Itu ya guys Bisa Oke guys Jika bermanfaat Jangan lupa di like share Comment dan subscribe-nya Jangan lakukan loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video dari saya selanjutnya guys Oke Disinggit terus guys Terima kasih Nah guys Sudah selesai guys Proses pemasangan spandeknya Semuanya sudah beres Semuanya beres dan semoga bermanfaat guys Jangan lupa di like share Comment dan subscribe-nya guys Terima kasih Ini Kalau pasang di atas spandek itu harus gini ya guys Jadi Awalnya kumbung ini kan Bata ini ya Bata-bata ya Kalau di depannya ini kan berdiri ya Nah ini kan Buk ya ini Ini dipasang dengan bubuk atau Keadaan miring ya Nah Ini Lebarnya kan 8 9 ya guys Nah Jadi Sepandek ini Ketutupnya Sama ini Ini 10 cm guys Hampir 10 cm guys Jadi Gak mungkin Kalau akan bocor itu Gak mungkin guys Jadi tekniknya Seperti itu Nah kalau ini sudah di Plaster rapi Ini dihacius Dijamin aman guys Dan gak bakalan bocor guys Oke guys Jika bermanfaat Jangan lupa di like share Comment dan subscribe-nya Dan nyalakan loncengnya Agar tidak akan kehilangan video-video Dari saya selanjutnya Terima kasih Untuk Entame Entame Sejap Eujashank Untuk Entame Tervet 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 Terima kasih.